selamat menikmati selamat menikmati oke kita langsung saja simak ya teman-teman ya tutorial dan caranya tidak perlu lama-lama lagi kita langsung aja oke teman-teman tengok ada kolom yang tidak terisi atau tidak ada nama teman-teman klik nah disini kan ada kolom tapi ada namanya tapi tidak ada isi kolomnya tapi ini saya mau hapus aja kan tidak saya pakai ya disini saya hapus oke oke disini saya hapus saya delete disini saya hapus juga nah disini ada juga tapi dia tidak ada nama tapi disini ada isi oke oke ini saya mau tulis terserah teman-teman mau buat apa saya buat oke aja biar kebaca sama sistem terus kalau udah siap teman-teman udah bisa pivotable teman-teman blok terus pilih insert terus teman-teman pilih pivotable oke 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 udah siap ya teman-teman ya udah bisa dipergunakan udah ada semua kan jadi dia udah bisa kebaca sama sistemnya oke teman-teman jangan lupa dibantu like komen dan subscribe nanti akan saya ajarin lagi tentang tutorial Excel selanjutnya oke mau tanya lagi cara apa boleh komen di bawah ini ya terima kasih assalamualaikum